Bentrok para pendekar jilid 5 Tragedi Bok Tan Lo Pemilik Bok Tan Lo silu Lu Chiang Kui bertutur Dua nona bercadar hitam itu memang Tiga hari beruntun telah datang Minta hidangan semeja penuh Tapi tiada yang mau makan Setelah restoran kami nyatakan Mau tutup mereka baru pulang Uang yang mereka bayarkan cukup banyak Maka semua pelayanku senang melayani mereka Yang bayar kening siapa tanya pin-pin Lelaki muda yang ikut datang itu Sahut Lu Chiang Kui Kau tahu selama tiga malam ini Mereka bermalam di mana konon mereka Menyewa file di Hotel Lian Hun Malah sudah bayar tunai Untuk sepuluh malam Keteranganmu dapat dipercaya Pasti dapat dipercaya Pemilik Hotel Lian Hun adalah kakak istriku Pemilik Hotel Lian Hun Segu Lu Chiang Kui bertutur Dua nona yang mengenakan cadar itu memang aneh Chiang hari terus berada di kamar Makan minum harus diantar ke kamar Begitu maghrib sudah siap-siap berangkat ke Bogtan Loh Tiga hari berada di sini Orang-orang yang berada di sini Tiada seorang pun pernah mendengar mereka bicara Mereka menempati kamar yang mana di pojok timur sana Villa itu khusus untuk tamu-tamu kelas tinggi Seluruh komplek villa itu disewa semuanya Malam ini mereka sudah pulang baru saja tiba Ujar Gu Chiang Kui sambil menggeleng kepala Seharian mereka berada di Bogtan Loh Restoran besar Tentu makan minum serba penyang Begitu tiba di kamar kembali Pesan satu meja penuh hidangan dan arak Hidangan semeja yang dipesan itu mungkin diperuntukkan bagi kita Ujar Pimpin tertawa riang Mereka tahu kalian akan datang tidak tahu Gu Chiang Kui mengawasinya dengan pandangan kaget Seperti mendadak merasa tamu-tamu yang datang Dan menginap di hotelnya adalah orang-orang aneh misterius Dalam kamar terang-benderang Meja bundar dilembari taplak meja serba merah darah Dipenuhi hidangan dan botol arak Pemuda ganteng yang tadi di belakang seperti kacung itu Kini sudah berganti pakaian Baju ramping serba baru dan mahal Duduk memandang meja penuh hidangan itu Ia sedang menuang arak Beruntun mengisi tiga cawan Tiba-tiba menoleh ke jendela dan berkata sambil tertawa Kalian sudah datang Kenapa tidak silakan masuk untuk minum dan makan bersama Si Yau Capet Long memang berada di luar jendela Ada yang mentraktir minum arak Tidak pernah aku menolaknya Jendela tidak dipalang Tiga kursi masih kosong Silakan duduk sambut Ho Aja Giok membungkuk badan Dengan tajam Si Yau Capet Long mengawasi muka orang Nonasim datang ikut kau Apakah kau tidak pernah mengundangnya untuk makan bersama Aku tidak mempersiapkan kursi untuk mereka Sebab mereka kini sudah tiada di sini Berubah muka Si Yau Capet Long Biasanya tidak semudah itu air mukanya berubah Tapi mukanya kini tampak menakutkan Apa mereka sudah pergi ya Baru saja berangkat Kau biarkan mereka pergi Ho Aja Giok tertawa ewa Chai He bukan berandal Bukan polisi Mereka mau pergi Mana bisa aku menahan mereka Si Yau Capet Long menyeringai dingin Ho Aja Giok berkata Agaknya Si Yau Tai Hiap tidak percaya Agaknya kau memang bukan berandal Tapi menilai orang bukan dari mukanya Kukira kau paham akan hal ini berdasar Apa Chai He harus berbohong pada Si Yau Tai Hiap Karena kau tidak senang aku bertemu mereka Kalau aku tidak senang Si Yau Tai Hiap bertemu mereka Kenapa aku kembali ke hotel ini lagi? Buat apa aku pesan hidangan sebanyak ini Untuk menyambut kehadiran Si Yau Tai Hiap Mulut Si Yau Capet Long terkunci Sengaja Chai He menunggu di sini Maksudku akan ku jelaskan Salah paham tadi Apa ada salah paham belakang ini Nonasim selalu dikawal oleh Hing dan Liu berdua Chiam Pua Terangkat kepala Si Yau Capet Long Anging Lok Liu Ho Aja Giok memanggut Kalau Si Yau Tai Hiap tidak percaya Kapan saja silakan tanya mereka Kedua Chiam Pua itu pasti tidak berbohong Lalu kenapa bisa ikut engkau ke tempat ini Tanya Si Yau Capet Long Ho Aja Giok bimbang Seperti serba salah untuk menjelaskan Kau tidak mau menjelaskan Desak Si Yau Capet Long Bukan Chai He tidak mau menjelaskan Hanya saja Hanya saja apa Chai He hanya takut Setelah mendengar penjelasanku Si Yau Tai Hiap tidak senang hati Kalau tidak kau jelaskan aku justru marah Ketahuilah Kalau marah aku ini orang yang tidak kenal kompromi Agak lama Ho Aja Giok kelihatan ragu Katanya kemudian Berita yang tersiar di Kangou Mengatakan bahwa Lian Siapik juga berada di daerah ini Nonasin mendengar berita ini Lalu mendesak Chai He membawanya kemari Berubah air muka Si Yau Capet Long Penjelasan Ho Aja Giok ibarat Sebilah pisau tajam menusuk sanubarinya Mendadak ia merasa sekujur badan menjadi dingin Kalau Simbi Kun berubah karena orang lain Ia masih bisa menerima Tapi Lian Siapik Ho Aja Giok menghela nafas gegetun Seperti merasa simpati Biar orangnya sudah pergi Arak masih banyak Silakan Si Yau Tai Hiap menikmati beberapa cawan Sambil menghabiskan waktu malam ini Baik, mari habiskan tiga cawan Silakan, cawan ini tidak bisa dipakai Kata Si Yau Capet Long Kenapa tidak bisa dipakai Tanya Ho Aja Giok Cawan ini terlalu kecil Mendadak ia raih satu mangkuk besar Berisi bakso kakap Semangkuk kaldu sirip ikan hiu Dan semangkuk sup sarang burung Semua dia tuang di lantai Tiga mangkuk yang sudah kosong Ia tuangi arak yang tersedia Kusuguh untukmu Silakan minum dengan sikap Apa boleh buat Ho Aja Giok mengjeleng kepala Baiklah, katanya kemudian Aku minum Meski lambat Tiga mangkuk besar arak itu Dia tenggak habis seluruhnya Si Yau Capet Long juga menghabiskan Tiga mangkuk besar arak Kini giliranmu menyuguh padaku Sebagai tuan rumah Kau minum dahulu Minum tiga mangkuk lagi Seru Ho Aja Giok Cai He mungkin tidak mampu lagi Melotot metu Si Yau Capet Long Aku menghormatimu Kau tidak menghargaiku Kau meremahkan aku Baiklah, aku balas Suguhkan tiga mangkuk Dengan menyengiri Habiskan tiga mangkuk arak itu Anehnya setelah menghabiskan Mangkuk kedua Kero minumnya malah lebih cepat Dan tuntas Mangkuk ketiga Dan minum seperti minum teh saja Setelah Si Yau Capet Long Menghabiskan tiga mangkuk lagi Ho Aja Giok tertawa Hayo habiskan tiga mangkuk lagi Si Yau Tai Hiap silakan Si Yau Capet Long melotot Katanya dengan suara mendesis Ada dua hal perlu ku beritahu padamu Cai He siap mendengarkan Pertama aku ini bukan Tai Hiap Selamanya belum pernah jadi Tai Hiap Kedua, kalau ku temukan omonganmu ternyata bohong Akanku potong lidahmu Mengerti Ho Aja Giok menggut-manggut Aku mengerti Tapi ku rasa ada yang tidak ku mengerti Soal apa yang kau tidak mengerti Bahwa dia datang karena Lian Siapik Ku rasa dia pergi lagi juga Lantaran Lian Siapik Kenapa tidak kau cari mereka Malah menumpahkan kekesalanmu Kepadaku habis bicara tubuhnya Melorot jatuh menengkur di lantai Wajah Si Yau Capet Long membesi hijau Dengan taplak meja yang lebar warna merah Dia bungkus seluruh hidangan yang ada di atas meja Sengaja kau ingin menjamu aku Hidangan tidak habis ini Biar aku bawa pulang saja Ho Aja Giok diam saja Karena begitu rebah di lantai Langsung tidur pulas karena mabuk berat Si Yau Capet Long mengakak tiga kali Sambil menengadah Buntalan besar itu Ia panggul di punggung Tangan pin-pin ditarik terus turun loteng Setelah bayangan mereka pergi jauh Dari balik kerai bambu Seorang menyingkap masuk Sambil mengomel Tamu segarang itu sungguh jarang Aku melihatnya Yang keluar ternyata adalah sim-sim Mengawasi Ho Aja Giok yang rebah di lantai Lanjutnya Tamu jahat itu sudah pergi Hayo lekas bangun Ho Aja Giok segera membuka matah Terus berdiri Katanya sambil menggeleng kepala Orang itu lihai betul Hampir saja aku dibuatnya mabuk Kesungguhan Sim-sim tertawa manis Sayang dia tidak tahu ukuran minumu Ternyata jauh lebih banyak dari dugaannya semula Satu hal yang nyata adalah Pribadiku ini yakin jauh lebih bejak Dibanding perkiraannya Sim-sim berkata Kalau di kangau muncul lagi capto Aoke Jin Satu di antaranya pasti engkau Lalu engkau jelas Aku juga masuk hitungan Apakah simbikun betul sudah pergi Sudah ku suruh pek losam membawanya pergi Pesanmu juga sudah ku sampaikan kepadanya Perempuan gila itu khawatir Lelaki garang itu mencarinya ke belakang Maka ku persilakan dia istirahat di kolong ranjang Sekarang boleh kau persilakan dia keluar Lalu akankah suruh apa di aku Kupersilakan dia mandi Lalu tugasmu mendandani dia Pernah ku dengar bahwa seorang yang akan dimasukkan peti mati Harus dirias dan didandani Siapa bilang akan memasukkan dia ke dalam peti mati Kenapa tidak sebab dia amat berharga Memangnya engkau ingin menjualnya ya Dijual kepada siapa berbinar bola matu sim-sim Ho Aja Gio tersenyum lebar Tentu ku jual kepada bangkotan tua yang kepincut paras cantik Sudah lama bangkotan tua ini amat merindukan dia Sim-sim cekikikan Katanya mengawasi Memang pantas kalau kau jadi penjahat besar Memangnya siapa bilang bukan muslihat apa yang engkau ranjang Yakin mimpi pun siau capet lang takkan menduga Siau capet lang tidak pernah mau berpikir Yang dirasakan hanya kepalanya seperti kosong Hati hampa pikiran melompong Berjalan di jalan raya Rasanya seperti berjalan di tengah gumpalan mega Ia berkukuh tidak mau naik kereta Ingin berjalan kaki saja Maka kereta disuruh pulang lebih dulu Terpaksa pimpin menemani dia berjalan Setelah melewati simpang jalan di depan Mendadak ia bertanya Perutmu lapar tidak pimpin geleng kepala Menggoyang buntalan besar di tangan Siau capet long berkata Aku hanya mengingatkan kau Dalam buntalan ini ada masakan enak dan mahal Kalau perutmu lapar Silakan pilih bermacam masakan yang ada di sini Mengawasi buntalan besar yang basah oleh kuah dan sebagainya Pimpin ingin tertawa Tapi tak bisa tertawa Pimpin bisa merasakan perasaan siau capet long saat itu Begitu sedih, pilu dan rawan hatinya Tapi tak bisa menangis Mendadak siau capet long mendeprok duduk di pinggir jalan Kepala mendongak mengawasi taburan bintang di langit Dengan termangu-mangu Sesaat kemudian mulutnya mendesis Mestinya tadi ku comot seguchi arak Minum arak di tempat ini sungguh menyenangkan Pimpin hanya mendengarkan saja Kembali siau capet long berkata sambil menyengir Tak apalah, dimana saja pasti ada arak dan bisa minum sepuasnya Tawanya tidak mirip tawa Orang yang melihat tawanya malah terharu ingin ikut menangis Kalau dia datang demi Lian Siapik Sekarang tentu pergi mencari Lian Siapik Lian Siapik diagulkan sebagai kuncu Lelaki sejati yang welas asi dan bajik Mestinya mereka berdua memang pasangan suami istri yang setimpal Saling cinta Umpama salah langkah dan ada salah paham Setelah dipikir dan dijelaskan Urusan tidak perlu ditarik panjang Akhirnya tentu disadari oleh Sim Bikun Hanya Lian Siapik seorang yang patut Kepada siapa ia bersandar hidup selanjutnya Dari buntalan kain kembali siau capet long mencomet keluar paha ayam Setelah dia mati mendadak dilempar ke pinggir Kini Pimpin ikut duduk Mengawasinya dengan pandangan serba salah Tak tahan ia bertanya Kau percaya apa yang dikatakan orang itu Satu patah kata saja aku tidak percaya Sahut siau capet long Kalau tidak percaya Kenapa harus menyikir dari sana Memangnya aku harus ikut dia tidur di lantai Kenapa tidak kau cari dia Di belakang dicari juga belum tentu ketemu Belum dicari Bagaimana tahu tidak ketemu orang macam itu Kalau tidak mau bertemu Apa gampang ditemukan Bagaimana aku harus mencarinya Kau tahu dia seorang yang licik lagi Licirin siau capet long manggut-manggut Pertama aku melihatnya Aku lantas ingat seseorang Siapa siau kongcu Siau kongcu yang seratus kali lebih beracun Dibanding ular beracun Tiap kali menyinggung nama siau kongcu Tampak kengerian di matanya Tanpa sadar ia bergidik angeri Orang itu jelas bukan siau kongcu Siau capet long mengangguk Dia seorang lelaki Siau kongcu adalah samaran gadis Seorang perempuan Mirip merpati jinak Tapi juga mirip elang ganas yang siap menerkam mangsanya Sampai sekarang simbi kun masih merasa ngeri Dalam mimpi sering bertemu Walau gadis ini sudah meninggal Mati di bawah pedang lian siapik Siau capet long berkata Lelaki yang satu ini memang bertingkah mirip cewek Tapi pasti dia seorang lelaki tulen Kau yakin peduli dia perempuan menyamar lelaki Atau lelaki menyamar perempuan Aku punya kera menentukan dia lelaki atau perempuan Nol Bagaimana caranya caraku ini resep tunggal perguruan Tiap kali praktek tiap kali berhasil Seratus persen betul Belum pernah meleset sekalipun Caranya bagaimana merabahnya sekali Merah jengah selebar muka pinpin Tadi waktu kau tidak perhatian Aku sudah merabahnya Dengan muka jengah pinpin berkata Kulihat kau mabuk Siapa bilang aku mabuk Melotot metu siau capet long Aku sadar sesadar sadarnya Kalau tidak mabuk Ucapanmu tidak pernah sekotor itu Sejenak siau capet long Mengawasinya mendolong Akhirnya tertawa sambil memperlihatkan barisan giginya Apa benar kau kira aku ini orang baik Pinpin menghela nafas Suaranya lembut Aku tidak peduli bagaimana orang menilaimu Hanya aku yang tahu Kau adalah Belum habis ya bicara Dari sana berkumandang Drap lari kuda menarik kereta Sebuah kereta besar warna hitam Cepat sekali melesat di jalan raya Di depan mereka Pinpin berteriak Hi, itulah kereta yang dinaiki orang tadi Oh, apa ia tengah malam buta rata Mereka menempuh perjalanan sekencang itu Untuk keperluan apa mungkin kereta itu kosong Pasti ada penumpangnya Kau melihat penumpangnya Ada banyak kepulan debu di belakang kereta Aku tahu apakah kereta itu berpenumpang Oh, ternyata sepasang matamu Jauh lebih lihai dari begal besar Siow Capitlong Pinpin tertawa geli Ya, sedikit lihai dibanding begal besar Siow Capitlong yang mebuk Bagaimana kalau kita menyusulnya Kata Siow Capitlong Ingin aku tahu bocah itu Sedang memerankan tokoh apa Padahal kereta itu dilarikan kencang Dan telah lenyap di telan kegelapan Di tengah malam hening Suaranya pun tidak terdengar lagi Siow Capitlong sudah melompat berdiri Tapi pelan-pelan duduk kembali Kalau sudah menyusul memangnya mau apa Bukankah dengan tegas dia telah menolak uluranku Dari buntalan taplak meja Siow Capitlong merogoh keluar Sepotong daging bebek Dengan rakusia gerogoti daging itu Seperti orang kelaparan Makan kadang memang bisa Mengendalikan emosi seseorang Menenangkan pikiran menenteramkan gejolak hati Dengan merenung Pimpin berkata Aku yakin mereka tidak melihat kita Pasti menyangka kita sudah pergi naik kereta Siow Capitlong sedang sibuk mengunyah daging bebek Biasanya dia memang makan bebek panggang Tapi daging yang dikunyah dalam mulut Terasa seperti arang kayu layaknya Kusir yang mengendalikan kereta Kulihat bukan lagi kusir kereta yang tadi Kata Pimpin lebih jauh Urusan sekecil ini ternyata juga masuk perhatiannya Kereta itu jelas berpenumpang Tapi hanya satu orang saja Siow Capitlong mulai merasa aneh Kenapa hanya seorang Pimpin juga sedang keheranan Mendadak ia berkata Bagaimana kalau kita kembali ke hotel Lian Hun sudah tentu setuju Apalagi yang disarankan Pimpin Siow Capitlong jarang menolak Apalagi menentangnya Lampu-lampu masih menyala Tapi orangnya sudah pergi Rumah itu kosong Di ruangan tiada orang Di kamar juga senyap Bukan saja tiada penghuni Barang-barang bawaan juga tiada Mereka sudah pergi semua Ujar Siow Capitlong Tapi kereta itu jelas Hanya ada satu orang Mungkin mereka berpencar Kalau datang bersama Kenapa tidak pulang Berbareng berputar Bola Matus Yow Capitlong Dengan tertawa ia berkata Mungkin mereka tahu Kita bakal balik Diam-diam bersembunyi Di bawah ranjang Mendadak ia melompat ke sana Dengan sebelah tangan Ia angkat pinggir ranjang Hingga tersingkap miring Kosong melompong Kecuali di butia dan benda lain Rasanya seperti mengumbar tenaga belaka Pimpin malah melihat sebuah benda Benda yang warnanya mirip debu Pimpin maju mendekat memungut benda itu Ternyata sebuah tusuk kondai kayu warna hitam mengkilap Mendadak di serobot Siow Capitlong Sekali lihat berubah air mukanya Tiada persoalan genting apapun yang bisa merubah air mukanya Kau pernah melihat tusuk kondai ini Tanya Pimpin Hektomekar Ya, di tempat mana kau pernah melihatnya Di sanggul seseorang Sanggul siapa? Nona Sim sambil geleng kepala Siow Capitlong menghela nafas Selamanya kau takkan bisa menebak siapa dia Berputar biji mata Pimpin Apa bukan Hang Sinyo Siow Capitlong menarik nafas Tebakanmu benar Wanita tak mampu berjalan itu Apa mungkin Hang Sinyo baru sekarang menyadari persoalan ini Langsung ia berjingkrak gugup Ya, benar pasti dia Dia tadi ada di sini Warna tusuk kondai sudah kusam Sudah lama tak dipakai Tapi Hang Sinyo amat menyayangi benda itu Sebab benda itu adalah kenang-kenangan hadiah Siow Capitlong Harta benda seperti mutiara atau perhiasan mahal lain miliknya malah lebih banyak Tapi tusuk kondai kayu ini tak pernah tanggal dari sanggul kepalanya selama bertahun-tahun Kalau bukan karena dia ditawan Mungkin ditutup jalan darahnya hingga tidak mampu bergerak Tak mungkin membiarkan benda kesayangan ini jatuh di bawah ranjang Tusuk kondai ini ada di bawah ranjang Berarti badannya juga disembunyikan di situ Betul, waktu kami meluruk datang tadi Hang Sinyo pasti disembunyikan di bawah tempat tidur Tapi bawah ranjang hanya cukup untuk bersembunyi satu orang saja Di kereta itu juga hanya ada satu penumpang Lalu mereka berada di mana Siow Capitlong menjadi gemas Apapun yang akan terjadi Yang penting sekarang kita temukan dulu bocah itu Bila bisa menemukan kereta itu Pasti dapat menemukan dia Sekarang juga kita cari Ucap Siow Capitlong Mendadak ia buang buntalan taplak meja Waktu mengangkat kepala ia melihat seorang berdiri melongo di ambang pintu Gu Chiang Kui baru saja beranjak masuk Ia mengawasi sisa hidangan yang berserakan di lantai Matanya mendelong Terpaksa Siow Capitlong tertawa menyengir Kami orang kikir, suka berhpemat Hidangan yang tidak habis dimakan Biasanya kami bungkus dan bawa pulang Tei paksa Gu Chiang Kui tertawa sambil manggut-manggut Sebetulnya dia sedang mengerahkan anak buahnya untuk bersih-bersih Sekaligus mencari keuntungan dari sisa hidangan yang dipesan Para tamu sungguh tak pernah terpikir olehnya Rombongan ini pergi, rombongan lain balik lagi Siow Capitlong jadi sungkan sendiri Ia tarik tangan Pimpin terus diajak pergi Mendadak Gu Chiang Kui berkata Apa kalian tidak ingin membungkus kembali sisa makanan di lantai ini Untuk diantar ke seberang Berhenti langkah Siow Capitlong Pimpin malah menoleh Seberang Seberang itu tempat apaloh kalian belum tahu Dua nona tadi sudah dipindah di halaman belakang di seberang situ Bersinar matis Yow Capitlong Ia tepuk pundak Gu Chiang Kui Kau orang baik, aku senang mengenalmu Hidangan ini semua ku serahkan padamu untuk makan tengah malam Tak usah sungkan Mengawasi hidangan yang sudah campur aduk di lantai Gu Chiang Kui melenggong sekian lama Nimitnya menjadi aneh Mau tertawa seperti juga ingin menangis Waktu ia mengangkat kepala Dua orang itu sudah lenyap entah kemana Kebetulan seorang pelayannya masuk Siap membersihkan ruang ini Gu Chiang Kui tepuk-tepuk pundaknya dan berkata padanya Sisa hidangan ini ku berikan padamu untuk makan malam di rumah Semuanya ambil Jangan sungkan VIII Golok jaga rusak suasana di pekarangan barat Sunyi senyap, gelap gulita Betulkah di sini tiada orang? Pohon waru yang besar itu berdiri kokoh di tengah pekarangan Ditimpa sinar rembulan yang redup Bayang-bayang daunnya bergerak gemulai di daun jendela yang ditutup kertas Jendela ditutup rapat Demikian pula pintu kamarnya Sambil menarik tangan Siao Capit Long Pin Pin berbisik Dalam kamar begitu gelap Awas ada perangkap Siao Capit Long memanggut Apa kita akan menerjang masuk begitu saja tanya Pin Pin Siao Capit Long kipatkan tangan orang Dengan gerakan lincah ia melompat ke depan Dimana tinjunya bergerak Belang, pintu di jotosnya jebol Di tengah kegelapan sana seorang berkata dingin Berdirilah di situ jangan bergerak Atau kubunuh dia Siao Capit Long malah tertawa Katanya, kau berani membunuhnya? Memangnya kau sendiri ingin mampus dalam situasi yang makin berbahaya Siao Capit Long malah suka tertawa Sebab ia tahu Tertawa bukan saja bisa menenteramkan hati Bisa mengendalikan diri Lawan juga sukar menebak keadaannya Yang pasti orang di tengah kegelapan itu tidak berani bereaksi Jelas nada tawanya yang wajar justru memberi tekanan batin baginya Tapi ia sendiri juga tidak berani gegabah Diam di tempat tak berani bertindak sembarangan Mendadak kamar itu menjadi terang oleh cahaya dian Seorang muncul sambil mengangkat sebuah dian Cahaya dian menyinari wajahnya Sebuah wajah yang molek penuh senyum nakal Rambut gilap di kuncir dua Tawanya mekar seperti bunga di musim semi Hang si Mio duduk di sebelahnya Berdandan mirip seorang pengantin Tapi duduk mematung seperti golekan Awalnya sim-sim ingin membawanya pergi Sayang ia tidak mampu membuka tutukan jalan darahnya Menggendongnya pergi juga tidak kuat Umpana kuat juga takkan mampu lari jauh Akhirnya toh terkejar Berarti sia-sia usahanya Akhirnya hang si Mio melihat siau capitlong Siau capitling juga melihat hang si Mio Hang si Mio tidak kelihatan tua Kelihatannya malah lebih muda dibanding dua tahun lalu Bola matanya masih cemerlang Dengan tajam ia mengawasi siau capitlong Sorot matanya menampilkan rona yang berbeda dan berubah-ubah Entah senang, duka atau lega Entah terharu atau mungkin gegetun siau capitlong tersenyum lebar Cukup lama mengawasi Mulutnya menggumam Orang ini kenapa justru makin muda saja? Memangyak dia siluman perempuan siau capitlong Kembali menampilkan gayanya yang lama Penampilannya lebih ganteng cakap Pakaian yang membungkus tubuhnya jelas dari bahan pilihan Harganya tidak kurang seratus tahil perak Sikapnya yang kemalas-malasan Senyum dan mempesona Sepertinya langit ambruk juga tidak peduli Darah di sekujur badan Hang Si Nio justru sedang bergolak Rasa hati ingin berontak berdiri Lalu berlari menubruk ke dalam pelukannya Saking gemas ingin rasanya ia menggigit pundak orang Serta menempeleng mukanya dengan keras Entah ia sendiri tidak bisa menjelaskan Kenapa tiap kali berhadapan dengan perjaka yang satu ini Ia hampir sukar mengendalikan diri Apakah itu gejolak cinta? Atau benci? Hang Si Nio tidak bisa membedakan Bola mati Sim Sim juga membulat besar Dengan tajam mengawasi Si Au Capit Long Setelah menghelana pasia berkata Si Au Capit Long eh Si Au Capit Long Tak heran banyak cewek kepincuk kepadamu Tapi tidak sedikit pula yang membencimu Aku sendiri pun gemas Sekilas tadi Si Au Capit Long sudah mengawasi orang ini Hanya sekilas pandang Tapi ia sudah melihat jelas dari kepala hingga kaki Sim Sim berkata lagi Bola matamu itu sungguh membuatku gemas sekali Saat kau mengawasi orang Sepertinya orang yang kau pandang itu telanjang bulat di depanmu Si Au Capit Long menghela nafas Sayang kau masih anak-anak Atau Sim Sim membusungkan dada malah Katanya sambil melirik Atau apa Si Au Capit Long menarik muka Suaranya kering Sebetulnya kau sudah mampus tiga kali Berubah muka Sim Sim Kejap lain sudah tertawa lebar Sayang sekali Sebelum kau maju ke depan Hang Si Nio juga sudah mampus tiga kali Si Au Capit Long menyeringai Kau juga berani membunuh orang Aku tidak berani Ujar Sim Sim Aku takut gemuk Daging saja aku tidak berani makan Tapi kondisi sekarang memaksa aku tiap hari harus makan daging Oh Jadi kau pernah membunuh orang Belum banyak orang yang kubunuh Sampai hari ini belum genap 80 Si Au Capit Long malah tertawa Aku suka orang yang pernah membunuh Kau suka tanya Sim Sim melengong Ya hanya orang yang pernah membunuh orang baru bisa merasakan bagaimana deritanya dibunuh orang Ya memang menderita Sering kulihat mereka yang terbunuh celananya basah kuyuk Syukur kau mengerti Maka jangan kau paksa aku membunuhmu Senyum Sim Sim makin lebar malah Siapapun yang ingin membunuhku Pasti menimbulkan duka dalam hatiku Terhadapmu pun demikian Kalau begitu coba kita berunding Berunding bagaimana tanya Sim Sim Kalau sekarang kau mau menyingkir Aku tidak akan menahanmu Siapa tahu kau bisa hidup lama sampai umur 80 Sepertinya anjuranmu cukup adil Adil seadil adinya Tapi aku juga ingin berunding dengan kau Oh Coba jelaskan Kalau sekarang kau ingin minggat Aku juga tidak akan merintangimu Siapa tahu Hang Si Nio juga bisa berumur panjang Hidup sampai 90 tahun Siau capet long bergelak tawa Agaknya usulmu ini juga amat adil Jelas adil seadil adilnya Siau capet long bergelak tawa panjang Seperti ingin bicara lagi Tapi gelak tawanya mendadak sirna Kejap lain dari luar jembelah Seseorang berkata dengar kalem Agaknya disini sedang ada barter Setiap barter akan kuberi potongan 30% Suaranya tidak keras Di alam nan sungi Umpama di akhir suara dengan nada rendah Juga bisa didengar orang sekelilingnya Apalagi tawarannya cukup menarik perhatian Diam-diam siau capet long menarik nafas panjang Hatinya maklum Kini ia harus berhadapan dengan orang yang sukar dihadapi Dandanan dan tindak tanduk orang ini Kelihatannya bukan orang yang sukar dihadapi Usianya belum tua Jelas juga tidak mudah Pakainya tidak begitu mewah Tapi jelas dia bukan orang rudin Badannya tidak gemuk tapi bukan lelaki yang kurang makan Kalau bicara penuh sopan santun Sikapnya ramah lagi sabar Di setiap kota besar yang banyak penduduknya Tidak sukar kau berhadapan dengan orang seperti ini Ya, orang biasa yang tiada beda dengan manusia umumnya Pedagang yang biasa mondar-mandir dalam kalangannya Setelah punya kedudukan Setelah punya tabungan Punya bini yang bijak dan arif Ada tiga-empat anak Di rumah dibantu dua-tiga babu Bukan mustahil dia adalah juragan kain yang buka toko di kota Mungkin juga juragan pemilik hotel terkenal Yang pasti tampang dan penampilan orang ini lebih juragan Dibanding juragan lu pemilik boktan lu Atau juragan gu pemilik hotel di tempat ini Awal bicara orang ini masih berada di luar jendela kecil Di bilik belakang sana Tapi begitu selesai bicara Tau-tau orangnya sudah melangkah masuk Langkahnya tidak teramat cepat Tapi juga tidak lambat Setelah berada di samping Siau Capitlong Lalu berhenti Dengan senyum lebar ia bersoja Aku si Ong Ong Banseng Ong Banseng Nama yang sering dan biasa terdengar di mana saja Nama yang juga mudah dilupakan orang Dengan senyum lebar Ong Banseng berkata Yakin Anda semua tidak pernah mendengar nama yang satu ini Di kalangan Kangong Siau Capitlong mengangguk Tapi aku justru sudah kenal kalian Ujar Ong Banseng Kalian tokoh-tokoh terkenal Terutama Siau Capitlong dan Hang Siniu Mendadak Sim Sim Menyeletuk Kau tahu berhadapan dengan Siau Capitlong Kini sedang bicara hitung dagang Berani kau hendak mengambil keuntungan 30% Makin lebar senyum Ong Banseng Umpama Baginda Raja sedang jual beli di sini Aku juga akan memungut pajak 30% Berkedip bola mati Sim Sim Tempat ini daerah kekuasaanmu bukan? Lah kenapa kau harus menarik pajak 30%? Tiada alasan apapun Yang pasti aku memungut 30% Awalnya ku kira kau ini lelaki yang tahu tata krama Ternyata bertindak seperti perampok Yang pasti aku bukan perampok Kalau perampok merampas seluruhnya Aku hanya menarik 30% Kau tahu jual beli apa yang sedang kami bicarakan Tanya Sim Sim Ong Banseng memanggut Tentang Hang Si Nyo bukan persoalan begini juga Kau tarik pajak 30% ya 30% yang ku maksud adalah salah satu pahanya Setengah dada dan sebuah mata Sim Sim cekikikan Kau anggap Hang Si Nyo seekor ayam Kalau betul dia seekor ayam Aku tidak mau mata Aku senang lehernya Bola mati Sim Sim berputar Mendadak ia berseru Baiklah Apa yang kau inginkan silahkan ambil saja Nah Kan begitu Yang ku minta tidak banyak Eh Aku ingin bertanya Seru Sim Sim Yang kau minta paha kiri atau paha kanan kiri kanan Tidak jadi soal Umumnya daging paha kiri lebih kencang Kalau paha kiri yang kau pilih Aku boleh memhari bonus pelingat kiri juga Tidak Terima kasih Kau membawa pisau Tanya Sim Sim Tidak Siow Capit Long pasti bawa Boleh kau pinjam pisaunya Ong Ban Seng berpaling ke arah Siow Capit Long Dengan tertawa ia berkata Setelah ku pakai Pastiku kembalikan Siow Capit Long diam mendengarkan Rona mukanya membeku sejak tadi Baru sekarang ia berkata tawar Siapapun yang ingin pinjam goloku Harus ada anggunannya Anggunan apa yang kau minta tanya Ong Ban Seng Hanya sepasang tangan dan setengah kepalamu Jawab Siow Capit Long Ong Ban Seng tetap tenang Katanya tersenyum Kau juga harus menggunakan golok untuk memotongnya Yang pasti golok miliku Kenapa tidak kau potong saja Bagus Tangan Siow Capit Long sudah menggenggam gagang golok Pada saat itulah mendadak juragangku Menorobos masuk seraya berteriak Nanti dulu cuan-tuan Kalau ingin potong memotong Jangan di hotelku ini Pindahlah ke tempat lain Kalau terjadi pembunuhan di sini Memangnya siapa mau datang dan menginap di hotelku Sembari bicara ia menghadang di depan Siow Capit Long Sambil membungkuk badan seperti ingin menyembah layaknya Mohon cuan-tuan berbuatlah baik Jangan bentrok dengan senjata di tempatku ini Belum habis bicara Di saat badannya membungkuk ke depan Dari balik baju di punggungnya mendadak Melesat tiga batang panah pendek Dari lengan baju kanan-kiri juga meluncur Tiga papah berbulu Menyusul pergelangan tangan membalik Tangan kiri menimpukan tiga metu uang Tangan kanan meluncurkan tiga batang HWI Hang Ciu 15 batang senjata rahasia Serempak menyerang berbareng Yang diincar 15 siat cu di tubuh Siow Capit Long Jarak mereka tidak lebih tegak kaki Serangan senjata rahasia yang telak dan kencang Untuk menghindari seragapan mematikan ini Rasanya sesukar memanjat ke langit Siow Capit Long tidak berusaha berkelit atau menghindar Hakikatnya memang tidak mungkin berkelit Dimana sinar golok berkelebat Tiga batang panah Tiga kim kipiau Tiga HWI Hang Ciu Enam batang panah berbulu Sakaligus ditabasnya putus berhamburan Dimana sinar golok menukik turun ke bawah Tau-tau tenggorokan juragan gu sudah terancam di ujung goloknya Mukanya seketika membesi hijau ketakutan Terdengar seorang berkata dingin Goloku ini memang tidak sebanding kehlotu Kalau hanya menggorok leher orang Gampangnya seperti membalik tangan Itulah suara juragan lu Juragan lu pemilik hotel boktan lu Sebilah golok berada di tangannya Mengancam leher pin-pin Pin-pin mematung pucat Berdiri kaku tak berani bergerak Sementara itu Ong Ban Seng sudah berada di belakang Hang Ciu Katanya tersenyum lebar Tanpa pakai golok aku juga bisa membunuh orang Membunuh orang aku tidak biasa pakai golok Kelihatannya si Yau Capitlong juga mematung kaku Badannya berkerut dingin Sim-sim mengawasinya Katanya gegetun Kali ini ku rasa kau benar-benar terjungkal Dan kau tanya si Yau Capitlong Aku juga kalah Tapi aku kalah dengan rela Odenmu si Yau Capitlong Sim-sim menghela nafas Sudah lima hari aku berada di sini Sedikit pun tidak tahu Kalau dua juragan ini ternyata orang kosan Biarpun terjungkal Aku mengaku kalah dengan tulus Ya, apa boleh buat Ong Ban Seng berkata Sekarang pihakku yang menang Hanya pemenang saja yang berhak bicara Aku sedang mendengarkan Sahut si Yau Capitlong Kau ingin mereka hidup Tanya Ong Ban Seng Ya, ingin sekali Sahut si Yau Capitlong Nah, lepaskan dulu juragan ku Boleh Hanya sepatah kata Kejap lain goloknya Sudah kembali ke dalam sarung Serahkan pula golokmu Boleh Tanpa sangsi Si Yau Capitlong Menanggalkan golok Jaga rusanya Terus diangsurkan ke depan Lekas sekali juragan ku Menerima golok itu Matanya bersinar membundar Golok inilah yang pernah membuat Banyak orang gagah kabat kebit Entah berapa banyak pula darah manusia Pernah diisap golok itu Menggenggam golok sakti itu Perasaan juragan ku bergolak Badan gemetar karena emosi Hampir tidak percaya akan kenyataan ini Sorot matanya menampilkan perasaan rakus Setelah menelan ludah Dengan gemetar ia berkata Kalau ada orang demi diriku Rela berkorban untuk golok sakti ini Umpama aku harus mati Untuknya juga Rela Ong Banseng bergelak tertawa Serunya Siapanya Nasi Yau Capitlong Adalah orang yang banyak menanam cinta Dan mengagungkan kebenaran Sembari bicara Matanya menatap ke arah golok Di tangan juragan ku Sejenak ragu-ragu Juragan ku baru beringsut Sambil memegang golok Eh, tunggu sebentar Mendadak si Yau Capitlong berseru Juragan gu mana mau menunggu Gerak tubuhnya dipercepat melompat ke belakang Pada saat itulah sebuah tangan mendadak diulur datang Dengan enteng menyentil di siku tangannya Tanpa kuasa badannya mencelak mumbul ke atas Waktu ia berjumpalitan turun dan berdiri kembali Golok di tangannya sudah lenyap Golok sakti itu ternyata sudah bergeda di tangan si Yau Capitlong Seenaknya ia menyerahkan golok Sonteng capung terbang Serta dengan gerakan apa Tau-tau goloknya telah direbut kembali Seperti orang main selap saja Ong Ban Seng mengerut kening Jengetnya Rasanya kau tidak rela Si Yau Capitlong tertawa lebar Golok ini bukan miliku Kenapa tidak rela Kalau rela Kenapa direbut kembali Aku bisa memberi juga bisa merebut kembali Setelah ku rebut kembali bisa ku serahkan kembali Baiklah Seru Ong Ban Seng Nanti dulu Ingin ku tanya satu hal Ujar si Yau Capitlong Kau boleh bertanya Konon belakangan ini di Kangau muncul seorang yang menakutkan Bernama Hamwan Sam Seng Ong Ban Seng Dia mendengarkan Jual beli dari golongan hitam atau putih Peduli siapa saja Bila ia mendengar kabar dan tahu tempatnya Dia pasti datang dan menarik keuntungan 30% Siapa berani menentang kehendaknya Dalam tiga hari Jiwa melayang jenazah pun lenyap tidak keruan paranya Wah hebat benar orang itu seru Ong Ban Seng Konon bukan saja lihai Kepandainya banyak ragamnya Jejaknya sukar dilacak Hanya sedikit orang yang pernah tahu siapa dia sebenarnya Jadi kau ingin bertemu dengan dia Konon dia paling senang bertama Syadi Koh Soh Apalagi di musim rontok di waktu perayaan Tiong Chiu Tiap tahun dia pasti berada di tempat ini Maka engkau juga berada di sini Aku juga ingin kontrak dagang dengan dia Kontrak dagang apa Betapa banyak kontrak dagang diteken di kalangan Keng Ong Kalau setiap kontrak dagang ditarik pajak 30% Hanya sehari saja Hasilnya bisa menjadi jaminan hidup sepanjang abad Yang ku tahu Dia sudah menarik pajak selama 2 tahun Maksudmu kau akan memaksanya memberimu 30% Begitu bukan 30% Tawa suara Syul Capit Long Aku minta 70% Hah? 70% Kalau dia hanya minta 30% Akanku sisakan 30% Untuknya Apa dia setuju? Kalau tidak setuju Aku juga akan membuatnya mampus Tanpa bekas dalam waktu 3 hari Ong Ban Seng tertawa besar Untung aku bukan Hemwan Sam Seng Aku adalah Ong Ban Seng Tapi aku yakin kau adalah orang kepercayaannya Apa kau tidak keliru? Tidak Karena kau juga hanya menarik 30% Akhirnya Ong Ban Seng menghela nafas Dalam segala hal rasanya sukar mengelabui dirimu Ya, jangan harap Maksudmu minta aku mengajakmu bertemu dengan dia Tanya Ong Ban Seng Siau Capit Long manggut-manggut Kau pikir aku akan mengajakmu ke sana kalau menolak Sekarang juga aku bisa membuatmu mampus tanpa bekas Ong Ban Seng tertawa lebar Kau tidak khawatir aku membunuh mereka lebih dulu Aku tidak khawatir Ong Ban Seng menarik muka Potong dulu sebelah kuping Nona Pin Pin Coba dia bisa berbuat apa juragan ku tertawa lebar Goloku ini memang tidak setajam jaga rusanya Tapi untuk mengiris kuping rasanya mudah sekali Sembari bicara ia membalik golok terus mengiris kuping kiri Pin Pin Sejak tadi Pin Pin berdiri kaku tak bergerak Mirip itik yang sudah dipelikung akan disembelih Pada saat yang menentukan itulah mendadak sebelah kakinya Beringsut ke samping berbareng tangan kiri Menyanggah siku juragan ku Tanpa kuasa mendadak juragan lu terangkat badannya ke udara Tau-tau golok di tangannya sudah direbut Pin Pin Di mana sinar golok berkelebat Sebuah kuping berdarah jatuh di lantai Di kala badan juragan lu melorot turun berdiri kembali di tempatnya Golok kembali diangsurkan Pin Pin ke tangannya Darah tampak berlepotan di ujung golok Kuping yang jatuh bukan kuping Pin Pin Tapi kuping juragan lu Baru sekarang ia merasa kepalanya perih Sementara darah segar meleleh membasahi pakaiannya Sambil mengeluh kesakitan Mendadak ia jatuh pingsan Di sebelah sana muka juragan lu mulai membesi hijau Seorang kalau ketakutan Bukan lagi pucat pias Tapi menghijau kelam Muka sim-sim juga berubah Sungguh tak nyana Gadis jelita yang kelihatan lemah lembut Ternyata seorang kosin yang liai Rasanya bola mataku harus dikorek Pin Pin mengawasinya Suaranya lembut Kau pun mauku korek matamu tidak Seru sim-sim menggeleng kepala Pin Pin menarik muka Aku tidak suka mendengar orang berbohong Tanpa bicara mendadak sim-sim berlari sifat kuping Seperti kelinci yang kena panah menerjang keluar Ong Ban Seng menggeleng kepala Selama ini aku beranggapan hanya Hang Si Nyo Seorang perempuan yang paling ganas di Kangong Ternyata kau tidak kalah dibanding dia Kau masih ingin menyuruh orang memotong teling aku tidak? Batal saja Kau mau mengajak kami bertemu dengan Ham Wan Seng Tidak tidak mau Lalu apa kehendakmu Masih ada satu taruhan Aku ingin bertaruh dengan kalian Apa taruhanmu Hang Si Nyo? Kata Ong Ban Seng tertawa Kalau ku bunuh Hang Si Nyo Kau tidak akan sedih Tapi si Yau Capit Long Kau kan tahu si Yau Capit Long adalah perjaka yang romantis Pin Pin tidak menyangkal Kalau kau membunuh Hang Si Nyo Kau pun akan mampus di sini Nah, itulah Tidak akan ku bunuh dia Tapi dia akan ku pertaruhkan dengan kau Baik Taruhan apa? Taruhan golokmu Bertaruh kelapa Dalam tiga jurus Dia mampu mengalahkan Teg Tiong Siang Hiap Mestinya dalam tiga jurus bisa mengalahkan aku Aku kan hanya seorang kerocong Seorang kalau mengaku dirinya kerocong Pasti bukan orang sembarangan Si Yau Capit Long maklum akan hal ini Tapi keadaan menyudupkan dirinya Tidak ada pilihan lain Kalau aku menang Demikian seru Ong Ban Seng Hang Si Nyo dan golokmu itu Akanku bawa pergi Kalau kalah Hang Si Nyo ku bebaskan Lalu membawamu mencari Hamuan Sam Seng Omonganmu boleh dipercaya Ong Ban Seng menghela nafas Kalau aku kau kalahkan Memangnya ucapanku tidak kau percaya Lalu dengan senyum lebar menambahkan Yang pasti aku percaya Kau adalah orang yang dapat dipercaya Tiga jurus golok masih di tanganmu Kau boleh memakai golok Kau pakai senjata apa Senjata apa di dunia ini Yang mampu menandingi golok jagalmu itu Kenapa aku harus pakai senjata bagus Sepatah kata Akur Sepatah kata Akur Sio Capit Long Mendadak sebuah suara menyeletuk Kali ini kau pasti kalah Yang bicara ternyata Ho Aja Giok adanya Sambil menggendong tangan Dengan helaan nafas panjang Ia beranjak masuk Sikap dan mimiknya Seperti amat yakin Sio Capit Long pasti kalah Dalam duel nanti Berdasar apa kau bilang Dia pasti kalah seru pin-pin Hanya satu Ujar Ho Aja Giok Satu apa seru pin-pin Belakangan ini di Kangau Beruntun muncul Empat lima tokoh Yang sukar dilayani Hambuan Samsung adalah Satu di antaranya Aku tahu jengik pin-pin Ho Aja Giok mendulik Tahukah kau bahwa Orang ini adalah Hambuan Samsung Orang yang dimaksud adalah Hong Banseng Ong Banseng adalah Hambuan Samsung Pimpin menghela nafas Sebetulnya sudah Kuduga hal ini Sayang sekali Kelihatannya dia bukan Tokoh yang menakutkan itu Karena tidak mirip itulah Yakin dia betul adalah Hambuan Samsung Ho Aja Giok bertepuk tangan Ya Masuk akal Mendadak ia bertanya Tahukah kau Tadi aku berada di mana? Pin-pin geleng-geleng Tadi aku pergi mencarinya Ujar Ho Aja Giok Mencari Hambuan Samsung Maksudmu Ho Aja Giok Memanggut Dia mengundangku Sebab ada rezeki Ingin dibicarakan Dengan ku Rezeki apa Dia minta Supaya Hang Si Nyo Dijual kepadanya Dia mengundangmu Membicarakan rezeki Tapi dia berada di sini Setelah kau Kembali ke sini Hang Si Nyo Sudah jatuh di tangannya Bukan mustahil Nona cantikmu Itu juga jatuh Di tangannya Kau justru Harus keluar ruang Untuk membelinya Ho Aja Giok Menghela nafas Ya, baru sekarang Aku paham Orang inilah manusia Paling licik dan licin Di dunia Ya, wajah kelihatan Jujur Padahal hati sejahat Tular berbisa Wajah malaikat Tapi hati bangsat Sungguh orang yang Paling menakutkan Di dunia Pernah kau dengar Dahulu di Kangau Ada orang yang Dijuluki Capto Aoke Jeng Pin-pin Tau Insan persilatan Pasti tahu Tahukah kau Di antara Sepuluh orang Jahat itu Ada seorang bergelar Roke Tukui Hamwan Senkong Pin-pin Tau Dia juga tahu Masih ada Putyak Jin Tau Lito Ajui Jili Chang Tuh Hahaji Poan Jin Poan Kui Im Kiu Yeu Dan Putlan Putli Tukiau Kecuali itu Masih ada Kian Jin Putleki Pek Hai Sim Bit Silang Siau Mimi Hiat Jiu Tuset Dan kakak beradik Ting Tong Yang selamanya Tidak mau dirugikan Setiap insan Parsilatan Yang punya mata Pasti pernah mendengar Nama julukan mereka Syukur mereka Sudah mati semua Aku tidak perlu Khawatir Bakal bertemu Dengan mereka Tapi kali ini Kau akan bertemu Dengan Hamwan Sam Seng Apa hubungan Hamwan Sam Seng Dengan Hamwan Sam Kong Tiada hubungan Apa-apa Sahut Ho Aji Giyok Dalam hal Berjudi Hamwan Sam Seng Jelas lebih Ganas Lebih berani dibanding Hamwan Sam Kong Nol Begitu Hamwan Sam Kong Memang adalah Hoke Tukui Tapi setiap kali Berjudi Pasti harus habis Orangnya habis Dan uangnya habis Maka setiap kali Berjudi Setelah kalah Total baru berhenti Benar Ucap Pin Pin Kabarnya dia Memang suka berjudi Padahal dia Seorang yang Lapang dada Berjiwa terbuka Tapi Hamwan Sam Seng Bukan orang yang Terbuka Apalagi Lapang dada Kalau tidak yakin Sukses dia Tidak akan Sembarang berjudi Pin Pin Tau apa Yang diucapkan Ho Aji Giyok Bukan bualan belaka Kalau Hamwan Sam Seng Tidak memiliki Kepandayan hebat Mana mungkin Orang rela Memberinya Rabat 30% Lebih jauh Ho Aji Giyok Berkata Kalau dua orang ini Berdual Satu lawan Satu Kepandayan Hamwan Sam Seng Mungkin bukan Tandingan Si Yau Capetong Tapi Kalau Hanya tiga Juru Si Yau Capetlong Hendak mengalahkan dia Maksudmu sesukar Memanjat ke langit Sindir Pin Pin 10 lipat lebih Sukar dari Memanjat ke langit Tegas jawaban Ho Aji Giyok Bagus sekali Mendadak Si Yau Capetlong Berseru Berseru Bagus sekali Tanya Ho Aji Giyok Selama hidup Demikian Jawab Si Yau Capetlong Tegas Yang paling senang Kukerjakan Adalah perkara Yang 10 lipat Lebih sukar Dari Memanjat ke langit Itu Kukerjakan